Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Jendela Hati. Bersama saya, Pendeta Emeritus Ruth R.N. dari GKI Sulung, Surabaya. Judul renungan kita kali ini adalah Jembatan Kasih. Yang didasarkan pada 2 Korintus 5 ayat 18, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pak Aldi dan Pak Aldo adalah dua bersaudara yang tinggal bersebelahan. Pada suatu hari mereka berselisih dan bertengkar hebat. Keduanya marah dan berkata, mulai hari ini kita tidak bersaudara lagi. Pak Aldi membangun paret di sebelah rumahnya untuk memisahkan rumahnya dengan rumah Pak Aldo. Kemudian Pak Aldo memanggil ahli bangunan untuk membuat tembok pemisah yang tinggi. Yang bisa memisahkan antara rumahnya dengan rumah Pak Aldi itu. Namun ketika bangunan itu jadi, Pak Aldo menjadi terbengong. Karena ternyata yang dibangun bukan tembok. Melainkan Jembatan di atas paret yang didirikan oleh Pak Aldi itu. Saat terbengong, Pak Aldi berlari memeluknya dan berkata, Adikku maafkan aku, engkau baik sekali. Sekalipun kakak telah membangun paret untuk memisahkan kita, tetapi engkau ternyata telah membangun jembatan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita sebut Hari Raya Rabu-Abu. Yaitu Hari Raya yang mengawali peringatan penderitaan Tuhan Yesus untuk menepus kita. Selama tujuh minggu ke depan, kita akan mengenang kasih Tuhan Yesus yang telah membangun jembatan kasih antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama kita. Karena itu, mari kita ikut menciptakan jembatan kasih dan perdamaian dengan sesama kita. Agar kita dapat menghapus luka, hati, dan permusuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus juru selamat kami, kami bersyukur karena engkau telah datang mati di atas kawu salib, menjadi pendamai antara kami dengan Allah dan sesama. Tolonglah kami, agar kami juga menjadi pendamai bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!